Apa tugas Nabi Hidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat, Nabi Hidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak Malikad Jibril. Bawa risalah. Bedanya Malikad Jibril, Malikad. Nabi Hidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat, apa-apa gak ngerti juga kita ya. Malikad Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai. Apa kata orang? Ya Musa. Adakah orang yang lebih alim darimu? Hadisulah ibu kori, kita boleh alim. Apa jawabannya Nabi Musa? Gak ada, gue paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkala menengah Allah. Eh Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi gak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu. Dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? No, Hidir. Hidir, namanya Baliyah bin Mulkan. Dan Nabi Musa, dihabisin tuh. Rasiona, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Hidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti gak jauh-jauh dari situ ada Hidir. Mesuakal gak Pak Haji? Apa hubungannya Hidir sama ikan coba? Jernyata berhubungan. Nabi Hidir ini, Nabi... Kalau orang Indonesia dulu apa? Nah ini emang yang ku, seorang pelaut. Nabi Hidir ini tinggal aja di laut. Kalau di laut, berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih. Itu Allah titip-titip, Allah selip-selipkan di Quran. Nanti ada masa kalau umur kita panjang. Kalau saya masih rutin kesini ya. Insya Allah nanti kita buka simbol-simbol di Quran itu yang unik-unik. Ada simbol air, ada simbol awan. Ada semua, ada simbol tanah. Itu semua simbol-simbol aja tuh. Indah kalau kita ngerti simbol-simbol itu. Quran itu gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya Quran itu. Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Allah Musa Belum meh ini maksudnya. Ikan di bawah. Tata Allah jika itu hilang. Berarti di situ ada khidr. Dia bawa Anak buahnya, khadamnya. Namanya siapa? Yusha. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa. Ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali. Maka sampai nanti kiamat. Lupa menjadi genetik manusia. Jadi gak usah bilang. Saya gak boleh lupa. Emang kita udah takdirnya lupa. Nabi Musa bisa lupa coba. Yusha bisa lupa. Kalau gak mau lupa jangan jadi Nabi Musa. Jadi malaikat aja ya. Terus jalan. Jalan, jalan, jalan. Terus Nabi Musa bilang. Kita rehat lagi yuk. Rehat. Pas rehat. Nabi Musa nanya. Yusha. Aindas samak. Aindal hud. Mana ikannya. Ah Yusha merasa bersalah. Biasa kan dia khidmah. Dia bertugas. Wahai Nabi Allah Musa. Saya lupa ikannya dimana. Tempatnya dibawa ikannya. Gak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa gak marah. Nabi Musa gak marah. Karena gak boleh marah. Ini lagi belajar Khidriyah nih. Gak boleh marah-marah. Itu Nabi Musa lagi masuk ke Torikot Khidriyah. Kalau bahasa kita zaman ini. Karena mau belajar. Risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Saya ulang tadi. Ada Jibril di langit. Ada Khidr di bumi. Ini membawa risalah langit. Ini membawa risalah bumi. Sama. Cuma bedanya. Ini risalah langit. Itu isinya hukum normatif. Syariat. Syariat yang zahir. Sedangkan Nabi Allah. Khidr. Itu dapat risalah batin. Dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian. Itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan. Apa ujungnya. Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi. Khidr. Nabi Musa gak marah. Nabi Musa mengatakan. Yaudah. Kita balik. Balik. Ini Nabi Musa loh. Berproses loh belajar. Masa kita gak berproses. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian ketemu. Jadi dia udah sekalian kali berhenti. Berhenti. Mula tempat berhenti yang pertama. Ternyata. Itu ikan. Sudah gak ada dari tempat itu. Dia udah bawa-bawa aja tuh tempat kan. Yusha. Yusha. Disitulah kemudian. Oh disini. Yaudah. Dia tunggu. Gak lama habis itu datang Nabi Khidr. Nabi Khidr mengatakan. Kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu gak bakal sanggup lah. Nabi Khidr langsung hantam dia. Satu logika. Apa hubungannya ikan sama Khidr. Dihabisin tuh. Yang kedua. Nabi Khidr kemudian. Hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidr. Kamu gak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Wahai Tuhan. Apakah engkau berkenan mengajarkan. Apa yang Allah ajarkan kepadamu. Dibuatlah kontrak belajar. Oke. Jangan ingkar kepadaku. Inilah ilmu Khidriyah. Ilmu Khidriyah itu. Jangan gampang ingkar. Ini dikit-dikit beda dikit. Dibitah. Dibitah sudah sunnah. Dibitah haram. Gimana mau memahami rahasia-rahasia Khidriyah. Cuma beda kunan sama kunan aja rame. Cuma beda zikir jahar gak jahar aja rame. Gimana mau memahami Khidriyah. Gitu. Paham ini mulai nih ya. Sudah mulai nih. Nabi Musa. Sempat. Akan berpikir seuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas. Mau dihabisin oleh Nabi Hidir. Beliau ketemu anak kecil. Dibunuh. Apa kata Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang kodi. Hakim. Sekaligus penyidik. Oh dulu lukap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk. Biasa. Sudah nyidang orang berkali-kali. Jadi kayak persilat. Jurusnya udah otomatis. Nyeploh sudah. Hei. Kenapa engkau membunuh nafsan zikiyah. Jiwa yang masih kecil. Masih suci. Nabi Hidir langsung. Tuh kan. Gue bilangin. Ente gak bakal paham. Gak bakal sabar. Gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian. Oh ya maaf. Berarti Nabi Musa. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi. Berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat. Lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Dan itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat. Dari guru-guru saya. Itu bukan tiga kejadian itu. Antara satu kejadian. Ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya enam tahun. Perkiraan ya. Lamanya enam. Nyantri kepada. Kiyai. Khidir. Kiyai Musa. Nyantri ke Kiyai. Khidir. Nabi Musa. Nyantri kepada Nabi. Khidir. Masya Allah. Nabi masih belajar. Antup Nabi gak? Hah? Udah Nabi belum? Masa gak mau belajar. Belagu amat ya. Usahnya kan kuliah. Kuliah kan dulu. Kuliah akal. Kolbu aja udah kuliah belum. Ruhnya udah kuliah belum. Alkinnya nanti ya. Belum. Belum. Belum sekarang. Sabar-sabar dulu ya. Saya. Talk itu ngitungin awal kolbu aja. Nggak bisa dibuat-buat. Kadang sekali ketemu. Jadi. Kayak kita kemarin ke Kalimantan. Ternyata tuh murid abah gurus kumpul semua. Mereka udah biasa. Jadi. Jangan dibanding-bandingin emang antup. Orang baru hijrah kemarin sore. Sabar. Kalau ikut alkinnya online kemarin jadi juga. Dapat berkah. Amin. Nyambung. Cuma kan belum dapat ketemu fisiknya. Nabi Hidir. Di saat berikutnya. Menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya. Bantuin orang. Tapi nggak minta upah. Nabi Musa. Ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu. Sisi gelapnya Nabi Musa. Sisi Bani Israelnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sedina Khidir. Ingkar seuzon. Ingkar seuzon. Komentar sebelum selesai. Komentar sebelum paham. Dia belum paham dokumentar. Nah berarti ini. Masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriah. Tapi kalau Musawiyah. Ba'dah Khidriah. Oh cakep bukan main. Sumpurna sudah. Selesai sekian tahun itu. Yang disimpulkan jadi tiga kejadian besar. Apa kata Nabi Hidir. Eh Musa. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Hazafiroq. Uba'ini. Ini pertemuan terakhir kita. Uh menggigil itu Nabi Musa. Gurunya udah nggak tahan. Diingkari mulu sama muridnya. Sebel loh Pak. Kalau ada murid ngel-ngel gitu. Bener? Sebel. Kalau orang nanya mana dalilnya. Kita masih oke. Masa sih. Oh gue sebel kita dengerin gitu. Masa sih begitu. Maka kadang-kadang antumnya sama istri. Begituin sama istri. Pasti emosi. Apa? Masa sih. Gitu ya. Jadi kalau suami istri debat. Jangan pakai masaksi. Itu ingkar namanya. Nanyanya. Ah kok gitu sih. Gitu boleh. Ah emang harus begitu. Nanyanya tanya konfirmasi. Jangan tanya inkari. Jangan istifam inkari ya. Jangan pertanyaannya. Pertanyaan kayak menyedutkan gitu. Pertanyaan ingkar syak. Paling nggak enak loh. Mengayangin orang begitu. Paling nggak enak ya. Saya paling sebelum omong begitu tuh. Berarti sisi nafsi kita masih ada. Dijelaskan oleh Nabi Hidir. Itu anak pertama yang kita bunuh. Itu bukan saya. Bukan urusan saya. Bukan Min Amri. Dia itu kalau gede. Akan menjadi asbab orang tuanya kafir. Karena orang tuanya soleh. Ada perintah dari Allah. Selamatkan nih keluarga ku. Gitu. Diselamatin. Terus. Dikisos nggak? Kan seharusnya dikisos. Hukum Nabi Musa dikisos. Kalau. Dengan menyelamatkan ini. Dikisos nggak? Maka ada hukum kaku. Normatif. Ada hukum yang tidak normatif. Kalau ditilang sama Pak Polisi. Jangan galak-galak. Salamin aja. Iya Pak Polisi. Maaf saya salah. Tari tanya. Mau kemana bang? Mau kemana A? Mau kemana teh? Mau pengajian? Yaudah. Nah itu dia tuh. Dia kan ada rahmat di kolam dirinya. Tapi kalau gitu loh. Apa loh? Gue nggak salah kok. Ngapain nabi-nabi-nabi. Tampak gergetan. Nama dikerjain sama dia. Ada kan orang begitu? Paling-paling sebel yang begitu. Nabi Hidir. Karena tugasnya ngerjain Nabi Musa. Untuk merontokkan syaknya Nabi Musa. Merontokkan rasa dia lebih alim. Merasa alim. Jadi tugas risalah Nabi Hidir apa? Menghancurkan sisi nafsyah. Apa arti nafsyah? Penyakit-penyakit tabiat-tabiat. Kedirian, keegoan. Kita ini punya tabiat-tabiat buruk. Hati-hati. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Hidriyah. Lalu. Coba. Sebelumnya itu kapal-kapal dihancurin. Itu kapal yang dibolongin. Kedirik para suami-suami-suami. Kalau kapalnya berlayar. Di laut ada perompak. Semuanya pasti dibunuh. Kalau orangnya mereka berlayar semua. Matilah semua suami-suami. Maka istri-istri menjadi janda. Mending janda bakal ada yang ngawinin lagi. Ini gak ada yang mau ngawinin aja. Gak ada. Semuanya mati. Maka. Takdirnya digeser. Takdirnya digeser. Jadi ilmu Nabi Hidir. Tadi. Tidak inkar. Menghancurkan syak. Menghancurkan nafsyah. Yang keempat. Menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa di. Seharusnya Indonesia. Ini udah hancur Pak. Dari kemarin. 2019 udah. Udah kayak. Taliban gitu udah. Udah kayak Afghanistan. Hancur udah. Perang saudara gitu. Udah kayak Syria seharusnya. 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak. Ngitung takdir. Lah kok. Yang bertarung. Satu jadi presiden. Satu jadi menteri. Itu kan aneh. Itu takdir. Apa itu? Itu kalau gak paham Hidriah. Gak ngerti. Kalau gak ada wali-wali Hidriah disini. Wali-wali yang punya ilmu Hidriah di bumi ini. Di negeri kita Nusantara ini. Indonesia. Sudah jadi Irak. Sudah jadi Syria. Sudah jadi Libya. Lewat sudah. Maka kita bersyukur. Walaupun hidung pesek-pesek begini. Ada wali Pak diantara kita. Ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Jadi jangan lagi ngeluh. Jadi orang Indonesia. Jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar. Aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya. Maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham. Kira kalau Anwar itu gak nasionalis. Ya. Ya lagi-lagi gagal Hidriah. Kita nyebutnya Hidriah. Hidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu. Tidak ingkar. Gak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus. Lancurkan. Shack. Jangan gampang shack. Ragu. Ketiga. Menggeser takdir. Tuhan horor kan. Pertanyaannya. Pertanyaan borongan sini. Jadi panjang jawaban. Jadi tugas beliau itu. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong. Anta minal abdal. Kamu itu abdal. Aku gausnya. Aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada seteratanya. Ada wali gaus. presiden para wali. Ada kutub. Itu gubernur-gubernurnya lah. Raja-raja lah. Di bawah. Presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua. Cuma ada kutub, gaus. Lalu abdal. Abdalnya Nabi Hidir. Dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Hidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat. Memasukkan Nabi Hidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin. Korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu ga mati. Kalau dia ga dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam. Sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam. Belajar sama. Korinnya Rasulullah. Tahu itu dimana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam. Ketemu murid Rasulullah langsung itu. Korinnya Rasulullah. Jadi sanatnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul, Rasul. Itu sanat torikot terpendek. Torikot korinnya. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Wah nih udah mulai pegel nih. Ya lanjut. Apa lagi? Sebetulnya pagi ini gue ada agenda lagi di kamiskin. Tapi masih ada dua. Yang pertama pendek sekali mungkin. Dari Pak Cepi. Ismadi ya. Tolong dibahaskan. Dan doanya Nabi Khidir untuk umat Muhammad. Allah membuat diri umat Muhammad dan seterusnya. Kan itu menda apa? Ya itu. Karena seterusnya. Jadi Ibn Ziyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya. Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah rahmati. Itu rahmat lagi ya. Sayangi umat Nabi Muhammad. Punya ayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung. Amalkan yang tadi. Jangan gampang ingkar. Terus jangan syak. Hancurlah ego kita. Lalu. Tunggu aja takdir nanti bergeser. Dan nikmati. Ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser Pak. Tsunami. Wah udah banyak. Tsunami yang terjadi kan sekali. Kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan? Gak kejadian. Itu takdir yang bergeser. Takdir yang bergeser sama Allah itu. Kalau gak ada wali hidriyah disini lewat kita. Itu Allah marham umat Muhammad. Maka ciri-ciri wali hidriyah penyayang umat. Ciri-ciri wali syetan. Bukan hanya menyesatkan. Memecah umat. Orang menyatu dipecah sama dia. Orang yang beramal disesatkan sama dia. Orang yang beramal soleh dibidahkan sama dia. Itu wali syetan itu. Bukan wali hidriyah itu. Dan tambah banyak. Ini gak akan tambah sedikit. Semoga al-mahasub nanti rajin buat kajian-kajian ahlu sunnah yang sudah dapat nur hidriyahnya. Jangan sibuk hal-hal yang kecil-kecil lagi. Ini persolat kita, umat kita sudah banyak ini. Kita kembalikan. Kenapa ada surat Al-Kahaf. Ceritanya cerita Khidr. Amat Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang. Disatukan gak mungkin. Disatukan mungkin. Jadi jangan bermimpi. Mau nyatuin umat. Saya ini dulu berlagu amat. Mau nyatuin umat. Mau nyatuin ustad. Waktu saya masih remaja. Ada salah satu mentor kami. Ingin menyatukan ustad. Dua ustad nih. Satu LC tematan mana. Satu LC tematan mana. Kalau saya masih LC Ciputat. Si mentor kita ini. Ingin mengislah da'i-da'i ustad-ustad. Maka dia undanglah makan bersama di rumahnya. Apa kata LC yang satu? Kalau ada dia, gue gak hadir. Kata yang kedua. Kalau ada ustad PA itu. Saya gak hadir. Akhirnya dua-duanya tidak. Jamaahnya hadir semua. Jamaahnya kuciwo. Kita mikir. Ini yang badung kita apa ustad kita sih? Yang bejat kami apa ustad? Yang gak bisa dibenerin kolmunya kami. Jamaahnya apa ustad? Disitulah mohon maaf. Saya sudah gak percaya dengan performen penampilan. Saya udah gak percaya dengan gelar-gelar Kiai, ustad, LCMA, dokter. Saya udah gak percaya. Saya percaya dengan hidriyah. Tingkarkah dia? Syakah dalam dirinya? Ego-nya. Ego gak tuh? Ego. Ego kan dia lewat sudah. Kalau itu ada. Gelar gak penting. Makanya jangan heran. Allah kalau mau membuat seorang terkenal. Dibikin terkenal walaupun gak tematan sekolah agama. Gak tematan IAI, NUIN atau Timur Tengah. Ustaz Arifin Ilham Allah bikin terkenal dengan zikirnya. Di Bandung ngajar hikam. Urusannya elektro. Ngomong kolbu. Penajemen kolbu. Sempat Allah naikkan namanya. Gak nyantri. Cuma santri kalong. Yang dokter-dokter di UIN kemana? IAIN mana? Dokter Azhar mana? Lewat sama popularitas dia. Karena dia berbicara rahmat. Ya tapi namanya setan kan gak akan diem. Diserang terus. Dijebak terus. Ya semoga Allah selamatkan. Ya para kiai, para masyai. Gak akan dibiarin. Gak akan dibiarin selamat. Saya ngomong begini gak akan dibiarin diem. Antum dengerin. Oh setannya banyak tuh. Mencingin telinganya tadi pagi tuh. Untung sebelum tidur niat. Ya Allah saya mau ngaji. Akhirnya kencingnya gak masuk ke dalam. Kan begitu kata Nabi. Orang yang gak bangun subuh. Itu syaitan dia bulu. Ada utuh nih. Kencing gak basah. Kasar banget ya. Emang begitu sih ya. Buang air kecil. Kencing di telinga. Sehingga kita gak. Jadi syaitan itu sampai sekarang. Masih berbuat seperti itu. Ada kencing. Ada makan. Ada kawin dia. Stress juga dia. Rokok-ngrokok juga dia tuh. Stress juga. Udah disesatin balik lagi. Udah disesatin balik lagi. Itu. Allah mansur umat Muhammad. Di riwayat lain. Allah majbur. Artinya sama. Ya Allah bantulah umat Muhammad. Jadi kalau kita sudah membuang nih karakter-karakter buruk itu. Kita akan dapet tiga ini. Ada Pak Rahman. Di islah. Walaupun berbeda. Ini saya yakin pasti fahamnya macam-macam nih. Ya. Jenggotnya macam-macam soalnya. Ada yang gak berjenggot. Ada yang gamisan. Ada yang jengkangan. Macam-macam lah. Ini aja rantingan ya kan. Iya. Kalau gak pakai kitri ya. Suzan sama dia. Iya. Bakal suzan. Itu kiai yang sedang bersembunyi. Waduh. Gawat. Kira-kira begitu ya. Satu lagi Bu ya boleh. Apa tuh? Satu lagi. Oh ya. Iya. Sedikit aja jawabnya ya. Apakah nanti di kuburan kita sendirian? Atau bisa ketemuan dengan teman? Atau siapa? Antum mau ketemuan. Boleh. Sarangnya? Saya mau pindah, mau pindah kampung, pindah negeri. Mau ketemuan gimana caranya? Eh kenalan dulu. Baik-baikan dulu. Ya. Kirim-kirim doa dulu lah. Kirim-kirim fatihah. Di dunia kirim hadiah. Karena fisik. Hadiahnya fisik. Kalau dia sudah meninggal, kirim ke ruhaninya. Fatihah. Kalau guru mesti hidup, jangan fatihah doang. Ya. Masa guru ngaji kita, kita fatihah doang. Ya lapar, ya lapar juga dia. Jadi kalau punya guru ngaji di kampung, kasih hadiah, Pak. Kalau kita pulang, bawa. Sekarang itu orang butuh duit. Kasih duit. Guru ngaji, guru agama, guru sekolah. Gak hanya guru-guru agama kalau bisa. Guru yang bikin kita bisa ngerti cara menjalani hidup. Kalau dia berduit, gak usah kasih duit. Mungkin kasih hadiah, benda, barang. Tahadu. Tahabu. Tahadu. Saring berbagi hadiah lah kamu. Kamu akan saling mencintai. Itu guru orang kalau sering dikasih hadiah. Nih, Ustadz nih dikasih hadiah seseorang. Berkesan loh di hati. Pasti berkesan di hati. Teringat kalau doa. Ya Allah, orang ini baik sekali kepadaku. Tolong rencarkan urusannya. Gitu. Aku gak bisa balas. Aku gak bisa balas dengan materi. Ya Allah, engkau yang bisa balas. Kalau Allah yang balas kan enak banget. Dia cuma ngasih materi. Allah kasih materi dan imateri. Enak. Enak. Dapat doa orang sholah itu enak. Tapi jangan syak. Masalahnya kita sering syak. Jadi mungkin gak ketemu. Mungkin kalau di dunianya sudah baik. Saling kenal. Maka bergurulah. Bersanatlah. Berikhwahlah. Bersaudaralah. Jangan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Berjamaahlah. Walaupun kita pasti berbeda-beda. Ini namanya islah. Saling pengertian. Terus. Kalau sudah meninggal. Kirim-kirim doa lah. Pasti nanti kita dipertemukan. Orang di alam kubur itu kan pindah alam doang. Pindah alam doang. Kalau urusannya beres di imigrasi Mukarnakir. Kita bebas lagi. Cuma kalau gak beres. Yaudah disitu. Jangan doa sampai nunggu. Siapaan datang. Ya. Teman kita ditahan di imigrasi. Kalau gak punya kenalan disitu. Dipulangin. Ada kawan kita Ustadz ke Hongkong. Salah penjelasan. Salah jawab ketika ditanya. Kamu kemana mau? Siapa yang menjamin kamu? Salah jawab. Dibalikin. Mesti mending dibalikin. Ini ditahan Pak. Jadi. Carilah kenalan. Dan kenalan terbaik adalah baginda Rasulullah. Kita gak bisa kenal Rasul keculelewat guru. Maka kenalilah guru. Gurunya punya guru. Gurunya punya guru. Nyambung kepada Sang Maha Guru. Rasulullah s.a.w. Untuk itu mari. Kita kirim fatihah untuk guru-guru kita semua. Terutama Sang Maha Guru Rasulullah s.a.w. Untuk orang tua yang menidik kita semua. Untuk kawan-kawan yang dulu pernah membersamai. Untuk semua yang hadir. Semua yang berjasa ke dalam hidup ini. Ya Allah. Sampaikan salam cinta kami. Doa kami. Al-Fatiha. 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 Terima kasih telah menonton!